Sementara itu, petugas reskyu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, Riau melakukan evakuasi seekor ular jenis piton yang masuk ke permukiman warga. Selama pungsi penghujan, tim reskyu Damkar setidaknya sudah menangkati tujuh laporan terkait ular masuk ke permukiman. Usai menerima laporan, petugas reskyu Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru langsung mendatangi rumah warga di Kelurahan Sukamulia Kejamatan Sayur Pekanbaru, Riau. Petugas berupaya mengevakuasi ular jenis piton dari dalam kolam ikan milik warga. Dengan hanya membutuhkan waktu beberapa menit, petugas berhasil menangkap piton dengan panjang diperkirakan 4 meter. Menurut Wadanton Reskyu Damkar Kota Pekanbaru, ular diduga berasal di parit yang berada di samping rumah warga. Ada kesulitan yang kami temukan di TKP, karena kolamnya hanya berukuran 2x3. Jadi belum ada kesulitan yang kami temukan di TKP. Usai dievakuasi, ular ini kemudian dilepas liarkan ke wilayah Tenayan Raya yang jauh dari pemukiman warga. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, selama musim penghujan di bulan Oktober 2021, timnya telah menangani tujuh laporan warga terkait ular yang masuk pemukiman. Untuk itu, warga diimbau agar selalu waspada dengan potensi kemunculan satwar berbahaya di sekitar rumah mereka. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, Ainews melaporkan.